selamat menikmati ada saya sendiri Sucia Rahmadani Nur Lailah D518008 ada Dia Jeng Ninglu D500 1840 ada Putri Foni D500 1846 baik sebelum kita memulai pembahasan tentang minyak kociri selain diri kita mengetahui apa itu tanaman seledri tanaman seledri merupakan salah satu tanaman yang telah banyak digunakan sebagai obat tradisional selain itu tanaman ini juga telah dikenal luas dalam terapi hipertensi pemacu enzim pencernaan diuretik, mengurangi rasa sakit dan sedatif tanaman ini merupakan tanaman yang populer sebagai sayuran dengan bau yang sedap dan khas seledri memiliki kandungan minyak atsiri flavonoid, tanin, saponin, fitosterol, apigenin, lipase, kolin, zat pahit, apigenin, alkaloid, serta vitamin A, B, dan C tanaman seledri memiliki banyak kandungan yang baik bagi kesehatan tetapi dalam pemanfaatannya tanaman seledri masih dianggap kurang sejauh ini tanaman seledri hanya digunakan sebagai penyedap suatu peolahan masakan tanpa disadari sesungguhnya tanaman seledri dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal lagi misalnya dengan memanfaatkan kandungan minyak atsiri yang terdapat dalam seledri berikut merupakan cara budidaya seledri seledri sendiri dapat ditanam menggunakan biji kita dengan cara menanamnya lalu menyemai benih-benih tersebut kita juga bisa menggunakan batang sisa yang kita dapatkan dari pasar kita habis gunakan seledrinya ada batangnya kita bisa menggunakan batangnya kita juga bisa menggunakan akarnya juga dan disini ada cara-cara untuk budidayanya kita bisa menggunakan polybag atau kita bisa juga menggunakan hidroponik kita juga bisa menggunakan lahan tanah kita juga bisa menggunakan pot dan jika ingin menanam seledri di lahan yang sempit kita juga bisa menggunakan teknik vertikortular ada beberapa cara pemelirahan dan perawatan seledri di lahan tanam antara lain yaitu yang pertama penyiraman penyiraman harus dilakukan secara rutin setiap pagi dan sore hingga tanaman berumur satu minggu setelah itu frekuensi penyiraman cukup dilakukan dua sampai tiga kali dalam seminggu tergantung pada kondisi cuaca agar media tidak terlalu becek atau kering kemudian yang kedua yaitu penyulaman cara yang dilakukan untuk mengganti bibit seledri yang rusak dengan bibit seledri yang baik hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas tanaman seledri untuk dijadikan minyak aksiri yang ketiga yaitu penyiagaan dilakukan ketika di sekitar tanaman seledri tumbuh gulma dan rumput liar yang keempat pengendalian hama dan penyakit dengan menyemprotkan fungsi da dan bakteri sidang untuk menghindari penyakit pada tanaman seledri pencegahan ini dilakukan sejak dini sejak pemilihan benih menjaga sanitasi kebun dan pemupukan yang baik dan yang terakhir yaitu pemanenan seledri ketika tanaman berusia satu sampai tiga bulan pemanenan dapat dilakukan dengan cara mencabut sampai akar atau hanya memotong batang seledri yang sudah siap panen sebelum kita mengetahui bagaimana cara pembuatan minyak aksiri seledri alangkah baiknya kita mengetahui alat dan bahannya terlebih dahulu bahan yang digunakan yaitu daun seledri dan air dan untuk alas yang digunakan yaitu gelas ukur kondensor labu leher 1 gelas beker 500 ml pisau nampan erlenmeyer 500 ml dan satu set alat destilasi stahl berikut ini merupakan cara pembuatan minyak aksiri daun seledri pembuatan ini menggunakan metode ekstrasi destilasi cara yang pertama yaitu menyiapkan daun seledri dan potong kecil-kecil kemudian daun seledri yang sudah dipotong-potong ditimbang sebanyak 100 gram kemudian daun seledri dimasukkan ke dalam gelas beker ukuran 500 ml setelah itu daun seledri sebanyak 100 gram dimasukkan ke dalam labu leher 1 dan diberi air sebanyak 300 ml dengan menggunakan gelas ukur kemudian labu leher 1 dirangkai dengan alat destilasi untuk dilakukan ekstrasi dan diatur suhunya 40 derajat celcius ketika air sudah menguap uap air akan melewati pipa dan didinginkan oleh kondensor sehingga air dan minyak akan memisah setelah memisah air akan ditampung ke dalam erlenmeyer dan ekstrasi minyak seledri dimasukkan ke dalam botol kacang berikut merupakan komponen senyawa minyak aciri daun seledri 1 3 heksanon 2 alpabinen 3 betabinen 4 1,6 oktadien 5 limonen 6 cis ojimen 7 gamma terpinen 8 komponen-komponen atau senyawa lain untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel 2 selanjutnya yaitu manfaat minyak aciri seledri 1 minyak aciri yang terkandung dalam seledri berpotensi sebagai antibakteri yang dapat diperoleh dari batang dan daun seledri 2 membuang racun dan membersihkan sistem tubuh 3 membantu mengurangi ulkus lambung 4 melindungi terhadap peradangan 5 menurunkan tekanan darah 6 meredahkan hipertensi 7 pengusir nyamuk yang efektif baik terima kasih demikian presentasi yang kita sampaikan semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua apabila ada kurangnya akan kita perbaiki untuk presentasi-presentasi yang akan datang sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih